selamat menikmati cara kerjanya bagaimana cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan seluruh muatan listrik internal yang ada ketidakseimbangan oke kita langsung ke praktek saja disini sudah saya sediakan multitester atau avometer satu kemudian ada beberapa jenis kapasitor tapi kapasitor ini saya ambil satu macam ya cuman bentuknya kotak sebenarnya ada kapasitor yang bentuknya bulat yang bentuknya bersigi panjang cuman disini saya fokus ke kapasitor ada lima macam disini saya menggunakan multitester model digital jadi bukan analog ya oke saya langsung ke kapasitornya ini satu ini kapasitor motor running kapasitor shimizu jadi kapasitor ini dipakai untuk mesin bomba air ps135 bit atau mungkin yang sekelasnya nah pada kapasitor ini ada keterangan untuk kapasitasnya 370 volt AC 12 mikro farad plus 10% ataupun minus 5% nah kita disini akan membuktikan apakah kapasitor ini benar-benar 12 mikro farad atau cuma 10 mikro farad nah ini yang kedua kapasitor yang kedua ini kapasitasnya 3 mikro farad plus minus 5% ini biasa dipakai di kipas angin jadi saya ambil ini kapasitor dari kipas angin dengan kapasitas 3 mikro farad kemudian yang ketiga masih sama tapi kapasitasnya beda kapasitasnya ini 2,5 mikro farad plus minus 5% kemudian kapasitor yang keempat ini 2 mikro farad plus minus 5% dan yang terakhir kapasitor yang paling kecil ini kapasitasnya 1,5 mikro farad plus minus 5% oke kita akan lanjut ke pengukurannya kita buka dulu multitesternya jenis multitester digital ini cukup lumayan mudah digunakan nah ini tipenya ini CD800A multitester merek Sanwa jadi kita hitupkan dulu multitesternya kita putar ke lambang ini yang ada muatan ini ohm ini nah disini mega ohm kita pencet select dulu kita alihkan ke nah kita pakai yang ini kita pakai yang nano farad karena kalau kapasitor ini kalau 1 mikro farad itu sama dengan 1000 nano farad jadi kita pakai satuan yang nano farad saja karena di multi ini tidak ada yang satuannya langsung ke mikro farad ini menggunakan nano farad oke setelah kita setting multitester di nano farad kita akan mengukur kapasitor yang pertama untuk mengukur kapasitor jenis ini kita tidak perlu menentukan plus dan minusnya kita cukup pilih salah satu bebas mana yang plus mana yang min pada salah satu titik kapasitornya kemudian kita tempelkan jarum multitester yang berwarna hitam satu-satu yang satunya berwarna merah ke salah satu titiknya masing-masing satu kita tunggu hasilnya nah hasilnya sudah keluar di multitester digital menunjukkan angka 12,12 mikro farad berarti hasil ini sesuai dengan yang tertulis pada jenis kapasitor ini yaitu 12 mikro farad berarti sesuai lanjut kita akan mengetes kapasitor yang nomor 2 kapasitor 3 mikro farad seperti yang saya sampaikan di awal jenis kapasitor ini banyak digunakan pada kipas angin oke langsung saja kita ukur disini ada dua kabel sama saja seperti yang nomor 1 kita tempelkan bebas warna kabelnya yang penting jangan nempel antara satu kabel dengan yang lainnya kita lilitkan saja untuk mempermudah pengukuran kita tunggu sampai hasilnya stabil dan angka sudah tidak berubah pada multitester digital angka menunjukkan 3,076 mikro farad berarti kapasitor ini sesuai dengan apa yang tertulis pada kapasitornya berarti kapasitor ini bisa dipakai untuk kipas angin yang menggunakan kapasitor 3 mikro farad lanjut ke kapasitor yang nomor 3 kapasitor ini mempunyai kapasitas 2,5 mikro farad plus minus 5 persen cara pengukurannya sama kita tempelkan sama seperti nomor 1 dan 2 kita disini akan mengecek apakah nilai dari kapasitor ini sesuai atau tidak karena kalau tidak sesuai akan berpengaruh pada peralatan elektronik kita nah angka menunjukkan 2,529 pada multitester berarti sesuai dengan yang tertulis pada kapasitornya lanjut ke kapasitor nomor 4 kapasitor ini mempunyai kapasitas 2 mikro farad plus minus 5 persen kita akan mengukurnya juga apakah kapasitor ini sesuai dengan kapasitas yang tertulis pada kapasitornya atau tidak kita akan ukur caranya sama angka pada multitester menunjukkan 2,009 mikro farad berarti sesuai dengan tulisan yang tertera pada kapasitornya lanjut yang terakhir kapasitor 1,5 mikro farad plus minus 5 persen kita akan ukur untuk yang terakhir kapasitor ini apakah sama yang tertulis pada kapasitornya atau tidak angka menunjukkan 1,5 17 berarti sesuai dengan yang tertulis pada kapasitornya demikianlah sedikit ilmu tentang cara mengukur dan mengecek kapasitor semoga bermanfaat yang